Setelah apel pagi selesai, saya masuklah ke ruangan kerja saya. Pada saat saya masuk ke ruangan saya, saya dapatlah senior saya letting 21 atas nama Briptu Ahmad Afandi. Pada saat itu dia masih Briptu Ahmad Afandi. Saya dapatlah senior saya sedang merubah berkas BAP saya, berkas acara pemeriksaan saya. Dia tertangkap tangan oleh saya. Saya tegur, saya sepulang tegur. Kenapa dirubah? Kenapa? Saya tanya seperti itu. Dia menjawab, kenapa dikasih tersangka dia? Kamu masih baru jadi polisi. Emang iya, saya masih baru jadi polisi di situ. Dia ngomong, kamu nanti bahaya kalau berurusan sama mereka. Mereka itu keluarga orang ada, keluarga orang kaya. Mereka itu punya backingan yang hebat. Mereka itu punya backingan yang luar biasa. Saya jawab, kenapa harus takut? Walaupun saya masih junior, semua bukti sudah cukup untuk mengatakan dia sebagai tersangka. Saya marah dong. Nah, terjadilah keributan di posek Biru Maru pada saat itu. Setelah ribut di posek tersebut, saya pulanglah. Nah, pada saat saya pulang, saya kerjakan itu berkas di tempat tinggal saya. Besok paginya, setelah keributan hari itu di posek Biru Maru, saya dapat SMS. Di mana bunyinya itu? Saya dimutasi di posek Dongala sebagai lantas. Saya kaget dong, saya tidak terima. Kenapa seperti itu? Kenapa pada saat ribut itu, bukannya provos menginterogasi, tapi malah saya yang terlempar ke posek Dongala. Padahal kan yang tertangkap tangan berbuat salah itu bukan saya, tapi senior saya. Nah, setelah saya dapat SMS, kalau saya dimutasi, spontan saya marah. Kemarahan saya itu, saya lampiaskan dengan membuat surat permohonan pensiun dini. Nah, ini buktinya. Saya ada buktinya. Nah, ini buktinya. Kalau misalkan saya mau diperiksa siapapun, propang polda, propang mabes, siapapun, atas pernyataan saya ini saya siap. Karena semua bukti ada. Saya siap kalau misalkan mereka meragukan apa yang saya katakan ini benar apa enggak, saya siap diperiksa. Ini ya surat permohonan pensiun dini saya. Saya datanglah ke posek Dongala untuk menghadap ke posek. Nah, cuma pada saat itu yang ada hanya Pak Wakka Polres. Jadi, saya menghadaplah ke Pak Wakka Polres, Dongala dengan membawa surat pensiun dini saya. Di mana di surat pensiun dini ini saya, saya menyatakan, kalau saya keberatan dengan sikap senior saya yang berubah berkas saya. Dan saya langsung dimutasi ke Polres, Dongala. Saya keberatan. Tapi, laporan saya tidak direspon oleh Pak Wakka Polres, Dongala. Itu, Pak Wakka Polresnya namanya Pak Suroso. Pak, kalau nonton ini saya siap. Kalau misalkan Bapak keberatan dengan pengakuan saya, saya siap untuk diperiksa. Karena emang ini, apa yang saya katakan, emang ini kenyataannya. Nah, di situ saya ngomong, Pak, seperti ini ya. Saya terjadi cek cok mulut sama senior saya karena saya dapat senior saya lagi membongkar, merubah. Berkas saya, saya keberatan dong, Pak. Itu kan sudah mau saya limpahkan ke pengadilan negeri Dongala. Tapi, kenapa dia ubah dengan alasan kalau tersangga tersebut punya backingan yang luar biasa. Sedangkan saya masih punya backingan yang luar biasa.